Saya komentasi pelaksanaan kegiatan. Sebelumnya, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada acara hari ini. Perkenalkan, saya Sina Ramasari, selaku moderator yang akan memandu rangkaian kegiatan POP keempat hari ini. Jangan lupa untuk menambilkan format nama Anda sekalian kegiatan POP keempat hari ini. Karena acara telah dibuka, yuk kita klik dulu kira-kira teman-teman di sini ada siapa saja dengan cara menuliskan di kolom chat di YouTube nama investor informasi. Terima kasih. Oke, sambil teman-teman absensi, kita sama-sama kenalan dengan kebicaraan kita hari ini sama siar biasa, yaitu kayak kepada operator dipersilakan. Pembicara ketika hari ini, yang pertama adalah persen. Terima kasih. 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 Pasernya masuk nggak? Masuk ya? 12.5.0.31 Bentar, aku lagi connect ke laptop ya. Selamat menikmati. Oke, langsung. Gimana? Sudah ya? Sudah terhubung nih, insya Allah. Sudah aman juga. Mau langsung aja atau gimana, Fina? Jangan, 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 jangan. Halo, Fina. Mohon maaf kah, mungkin Fina-nya lagi berhalangan kali ya. Jaringannya bisa dibulai aja, Pak. Oke, sip. Makasih ya. Oke, teman-teman. Aku izin ambil alih ya. Tapi tunggu, bentar. Saya bisa sudah服 suatu. Dan ini saya bisa diupung. Iba akuализu. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 tulis yang membuatnya itu dengan bahasa bahasa kekinian ataupun bahasa-bahasa yang bisa diterima oleh masyarakat di kalangan manapun. Jadi mereka itu tidak terikat dengan kata-kata yang sangat baku ataupun kata-kata yang taku yang diciptakan oleh KTI biasanya. Itu kan baku-baku ya teman-teman ya. Biasanya di esai populer itu fleksibel sekali untuk cara bahasa ya. Nah kalau beasiswa teman-teman mungkin disini pernah ya, pernah membuat esai beasiswa. Esai beasiswa itu pada dasarnya 11-12 adalah populer, cuma biasanya ada hal yang perlu diperhatikan seperti kata-kata yang digunakan. Karena biasanya beasiswa itu untuk menciptakan apa ya, ketertarikan ya dari pembaca. Apakah dari mahasiswa atau dari teman-teman yang meng-apply beasiswa tersebut benar-benar serius atau tidak. Makanya biasanya itu dilihat dari tulisan atau dari bagaimana teman-teman menyajikan dari kata-perkata supaya menarik. Seperti itu. Nah selanjutnya ada esai kritik. Kalau esai kritik di sini biasanya teman-teman melakukannya ke pihak pemerintahan. Ataupun teman-teman biasanya mungkin kita bisa lihat di artikel-artikel ya. Artikel-artikel ataupun di berbagai macam social media seperti itu ya. Teman-teman bisa melihat esai kritik di sana. Dan yang terakhir itu esai ilmiah. Nah esai ilmiah bedanya dengan yang lain. biasanya kalau ada kata ilmiah ini berhubungan dengan kata-kata penelitian ataupun percobaan-percobaan yang bisa teman-teman lakukan referensi di berbagai macam macam ataupun dari teman-teman di sini kan ada banyak ya kayak Google ataupun dari Google Scholar itu sendiri itu banyak sekali ada menu bisa menurunkan itu ya teman-teman oke kita lanjut lagi disini ada satu perbandingan kita lihat tulis yang tentunya menjadi saingannya esai karena disini teman-teman perlu ketahui KTI sama esai itu biasanya banyak yang bilang sama padahal padahal ya keduanya itu jelas berbeda kalau teman-teman perlu tahu KTI dan esai itu terima kasih terima kasih terima kasih lagi ya teman-teman oke jadi ini kalau kan tulis tarif tulis ilmiah itu mungkin struktur yang sangat padat teman-teman dan disini makanya saya tulis tarif tulis ilmiah itu sebenarnya adalah memiliki strukturalitas yang sangat padat seperti ada abstrak ada satu bab dua bab tiga bahkan saya bab lima nah sedang ada esai itu sendiri biasanya jarang sekali yang yang benar-benar mengindikasikan atau menyebutkan bahwa esai itu struktural walaupun memang ada yang bilang ada pembukaan pembahasan dan juga penutup itu hanya sebagai saran atau masukan saja kalau misalkan teman-teman di dalam esai at least itu ada tiga focus nah tapi kalau misalkan secara lebih luas untuk yang berikutnya kalau teman-teman untuk esai itu sendiri tadi tadi kan sudah terlalu struktural ya dan untuk itu sendiri juga biasanya esai itu berupa opini tanpa adanya saksen dari fakta ke data tapi kalau kita fokusnya kepada ilmiah esai ilmiah ini perlu yang namanya fakta ke data tapi untuk komposisnya berbeda dengan karya tulis ilmiah karya tulis ilmiah itu bisa sampai 50 sampai 80% atau 50% itu isinya fakta dan data tapi kalau misalkan desai ilmiah itu opini atau bisa sampai 70% kedatangan untuk fakta dan data itu hanya 30% saja jelas perbedaannya esainya itu iya teman-teman untuk sorry banget ya ke distrik banget gara-gara internet ccc mau acelnya gimana ya nah oke lanjut ya oke kita mulai lagi untuk karya tulis ilmiah selain berdasarkan fakta dan data dia juga harus ada ini nih teman-teman ada percobaan ataupun metode penelitian karena apa di esai ilmiah perlu teman-teman ketahui esai itu gak perlu yang namanya percobaan atau teman-teman harus meneliti dulu tapi bahkan ya teman-teman teman-teman bisa mengambil tema tulisan yang mana banyak peneliti-peneliti itu sudah pakai namun teman-teman modifikasi entah itu kata-katanya dari pembahasannya atau dari isinya teman-teman ubah menjadi gaya bahasa teman-teman dan itu bisa banget jadi esai teman-teman ini teman-teman disini sering melihat ya banyak orang-orang yang menang ATI nah dari kata itu tersebut silahkan teman-teman ubah sedemikian rupa ke struktur dari esai ilmiah dan maksimalkan dari mulai pembukaan pembahasan sampai ke tahap penutup dan kalau teman-teman bisa memaksimalkannya dengan baik teman-teman sudah 100% pasti dapat menciptakan esai yang baik dan teman-teman juga pastinya sudah dapat dipastikan sebagai penulis yang mampu bisa memaksimalkan potensi teman-teman di dalam HTI mengubah mengubah HTI menjadi esai seperti itu oke selanjutnya teman-teman biasanya karya tulis ilmiah itu bahasanya kebanyakan baku ya sedangkan kalau misalkan di esai ilmiah ini bisa kita lihat bahasanya itu baku memang tapi fleksibel dalam arti kita bisa memanfaatkan bahasa-bahasa yang ada di daerah bahasa-bahasa kekenian atau bisa pantun juga itu ke dalam esai ilmiah kita sedangkan kalau bahasa di KTI itu biasanya baku-baku teman-teman walaupun kita mau pakai bahasa daerah dan sebagainya justru itu harus tema dari KTI kita itu harus bersangkutan gitu ya jadi intinya mereka susah buat diajak fleksibel tapi kalau esai itu teman-teman dipersilapkan untuk fleksibel dan teman-teman bisa bervariasi dalam berbahasa atau menulis kata-katanya nah selanjutnya kalau misalkan KTI KTI disini saya sebutnya gendut gendut akan informasi kenapa karena teman-teman mungkin pernah melihat skripsi yang namanya siapa gitu ya itu dia menciptakan sampai seribu halapan nah kalau esai esai gak mungkin teman-teman seperti itu walaupun infonya banyak tapi teman-teman perlu ketahui esai itu sangat bisa diringkas sehingga teman-teman bisa memaksimalkan halaman yang misalkan 5-7 halaman aja ya tapi itu bisa menjadi sumber informasi dari berbagai kalangan salah satunya adalah juri nah ini teman-teman bisa manfaatkan ya dan yang terakhir biasanya kalau dari KTI ya teman-teman KTI itu biasanya perlu dipublish atau dipresentasikan ketika teman-teman ikut lomba tapi kalau misalkan di esai ilmi ya itu jarang yang pakai presentasi dari organisasi sekarang sudah mulai nih sudah mulai banyak juga yang menerapkan adanya presentasi setelah penyeleksian dari pemberkasan esai nah dari sini teman-teman juga harus disiapkan ya jangan sampai teman-teman walaupun jarang ada yang dipresentasikan jadi teman-teman semena-mena gitu dalam hal presentasi tidak mempersiapkan dengan baik oke lalu gimana teman-teman kalau misalkan kita punya ciri-ciri kayak gini nih duk wanggar-wanggar penelitian lama gitu ataupun teman-teman pernah penelitian tapi ternyata dana penelitian kalian itu terkendala ataupun istilahnya tersendat gitu ya ataupun teman-teman mau ngurus publikasi rada-raga mager ribet karena perlu segala macam pemberkasan nah disinilah dari saya menyarankan untuk teman-teman ikut esai sekali lagi teman-teman esai sama kata itu sangat berbeda esai itu sangat mudah karena kita tidak perlu 100% melakukan penelitian yang kita idekan atau kita jadikan tema tapi teman-teman bisa maksimalkan dengan apa yang sudah ada gitu nah disini ada steps yang teman-teman harus lakukan ketika teman-teman pengen membuat esai yang pertama adalah apapun masalahnya cari dan segera eksekusi oke maksudnya gimana jadi teman-teman kalau mau ikut lomba esai esai ilmiah salah satunya teman-teman harus cari masalah apapun itu baik yang ada di diri teman-teman di daerah daerah sekitar teman-teman ataupun teman-teman tertarik dengan objek luar negeri atau luar angkasa nah disini juga sedikit bocoran kalau misalkan teman-teman ikut lomba esai biasanya yang banyak yang dicari itu adalah judul-judul atau tema-tema yang berkaitan dengan futuristik jadi teman-teman segala sesuatu yang memang tujuannya untuk ngebenerin masa depan ataupun inovasi masa depan teman-teman pasti bakal diririk dan pasti bakal dibaca esainya nah teori yang kedua teman-teman ketika teman-teman sudah menemukan masalah ataupun teman-teman punya problem yang kayaknya ini urjanan untuk diselesaikan atau dicarikan solusinya yaudah teman-teman silahkan ditulis jangan cuma dipikirin segala sesuatu at least teman-teman at least teman-teman ketika menulis apa yang teman-teman pikirkan itu tidak terperangkap aja di dalam otak tapi teman-teman langsung menuangkannya ke dalam tulisan dengan begitu walaupun teman-teman nanti lupa ketika teman-teman melihat catatan teman-teman itu pasti bakal ingat dan akhirnya teman-teman terpancing atau ter trigger lagi untuk melakukan atau melanjutkan step selanjutnya nah disini juga teman-teman perlu ketahui biasanya banyak orang-orang yang menulis apapun itu itu ngerasa dirinya jelek ataupun kayaknya gue gak cocok deh gitu padahal itu cuma hanya apa ya hanya sesuatu yang buruk di dalam pikiran teman-teman padahal masalah bagus atau enggak kita coba serahkan serahkan pada hal yang belakangan jangan sampai itu menjadi salah satu fokusan teman-teman di awal karena itu bukan menjadi masalah mau bagus atau enggak asal teman-teman tulis dulu aja namanya juga proses belajar ya teman-teman nah selanjutnya yang ketiga silahkan teman-teman buat struktur yang rapi bagus dan sistematis nah untuk dari teori tiga ini struktur dari esai itu sendiri sebenarnya tadi untuk yang kita melihat garis besarnya itu ada tiga ya pertama ada pembukaan lalu ada pembahasan dan yang terakhir ada penutup nah biasanya di pembukaan itu teman-teman silahkan cari informasi sebanyak mungkin namun berkaitan dengan tema teman-teman secara umum lalu lalu nanti silahkan teman-teman maksimalkan sampai mencari solusi dari tema permasalahan yang teman-teman bahas jangan sampai umumnya itu sampai melebar kemana-mana tapi kerucutkan tapi kerucutkan dari umum sampai ke teman-teman fokus kepada masalah teman-teman yang ingin dijadikan solusi gitu nah selanjutnya yang keempat artinya teman-teman kalau misalkan sudah membuat struktur yang rapi bagus dan sistematis teman-teman harus aktif buat berkonsul bertanya ataupun merevisi teman-teman percuma kalau misalkan punya sesuatu yang sudah bagus tapi teman-teman males untuk konsul bertanya atau merevisi karena sebagus-bagusnya tulisan teman-teman pasti ada salah satu yang mungkin teman-teman ada miss jadi kita butuh partner buat sama-sama membantu ya teman-teman setelahnya bisa semakin baik ke depannya gitu ya jangan malu jangan istilahnya mendemba baik gitu ya karena teman-teman kalau misalkan mau maju mau memaksimakan potensi teman-teman teman-teman harus punya partner teman-teman jangan sombong teman-teman jangan egois kalau mau maju silahkan maju bersama-sama gitu ya oke lanjut kita bisa yang terakhir sorry ini bukan masalah tiga ya tapi teori lima teman-teman kalau misalkan udah sebuah step dilakuin ya yang terakhir adalah doa dan evaluasi catat dan maksimalkan untuk ke depan artinya teman-teman kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki ya silahkan terima diri teman-teman memang masih banyak kekurangan tapi jadi catatan jangan hanya menjadi tulisan belaka tapi cobalah masimalkan dan untuk dijadikan pengalaman di kemudian hari jangan sampai titik kesalahan tersebut malah jadi titik kesalahan teman-teman untuk selamanya padahal titik kesalahan kemarin itu merupakan titik perubahan buat teman-teman bisa memasimalkan potensi kebaikan dan kemenangan yang abadi seperti itu oke lanjut ya disini ada those and don't yang harus teman-teman lakukan gitu ya untuk kebuatan esai ilmiah nah yang pertama kalau misalkan kita pakai judul gila itu bisa gak sih nah teman-teman mungkin agak ekstrim gimana gitu ya teman-teman tapi teman-teman perlu banget ketahui diketahui oleh teman-teman judul itu dispil ya ini sebagai penentu kira-kira juri mau baca ke esai teman-teman atau enggak kenapa karena biasanya kalau judul menarik dan sesuai tema yang disesuaikan untuk teman-teman dari pedoman itu akan jadi nilai plus atau bahkan menjadi salah satu penentu juri mau baca esai teman-teman atau enggak percuma kalau misalkan judulnya kurang gitu ya tapi teman-teman di ini itu udah berusaha gitu ya itu bakal jadi nilai plus nilai minus juga ya teman-teman ya nilai minus buat teman-teman karena juri itu istilahnya kalau misalkan banyak banget ya teman-teman ya kan ada tuh kompetisi yang mana mereka itu hanya fokusnya ke jurinya gitu dalam arti jurinya hanya menginginkan karena banyaknya berkas yang datang gitu datang dari berbagai peserta ini dia hanya fokus ke screening screening judul teman-teman dengan begitu orang-orang yang sudah effort dalam arti sudah banyak penuhangkan ide-nya di dalam SI-nya itu akan sia-sia karena judulnya tidak menarik oleh juri tidak tertarik dari namanya dari kata-katanya dan sebagainya itu masih kurang nah untuk judul ini biasanya teman-teman silahkan buat semenarik mungkin mulai dari 12 kata sampai 20 kata jangan sampai lebih jangan kepanjangan jangan singkatan tapi biasanya boleh semacam akronin gitu ya teman-teman ya kalau misalkan itu memang menarik dan bisa menyambung untuk perihal isi essay teman-teman oke selanjutnya untuk dos yang kedua adalah inisiasi buat gambar untuk pendukung nah ini teman-teman perlu juga kalau misalkan teman-teman melakukan pembuatan essay kalau fokus ke tulisan aja teman-teman pasti bakal diprotes karena apa karena seakan-akan essay itu sekaku itu loh padahal enggak padahal enggak seperti yang tadi saya sampaikan teman-teman silahkan eksplorasi dengan membuat gambar pendukung atau ilustrasi yang memang bisa membuat para juri tertarik dengan tulisan teman-teman kalau misalkan tulisannya bagus terus ada ilustrasinya itu pasti bakal menjadi poin teman-teman untuk berada di urutan seatas jadi silahkan maksimalkan untuk proses pembuatan gambar sebagai pendukung untuk teman-teman melakukan pembuatan essay yang ketiga yaitu nambah lampiran pendukung kira-kira gimana oke ini juga teman-teman biasanya kalau teman-teman membuat essay biasanya enggak bakal disuruh untuk membuat lampiran pendukung karena biasanya orang-orang itu fokusnya ya misalkan cuma 3 sampai 7 lembar aja lampiran tidak diperlukan padahal setahu saya setiap saya membuat essay saya pasti menambahkan lampiran pendukung disana kenapa saya ngerasa bahwa essay yang begitu sempit dalam arti 3 sampai 5 halaman atau sampai 7 halaman itu enggak cukup teman-teman sama gambar-gambar yang bisa mendukung sehingga kita butuh halaman tambahan untuk dijadikan sebagai proses mereka mereka-mereka sebagai juri untuk melihat bahwa kita itu benar-benar lihat dalam proses pembuatan essay ini yang mana hal tersebut harus diciptakan sebuah produk ataupun sebuah inovasi yang kedepannya bisa menjadi solusi supaya teman-teman juri atau ya benar mereka-mereka sebagai juri itu kebayang teman-teman dengan apa yang kita ingin sampaikan sebagai solusinya itu apa sih pangkrutnya itu bisa disampaikan di lampiran oke lanjut untuk berikutnya disini teman-teman tentang novelty novelty ini sudah pasti ya teman-teman silahkan keteterbaruan itu penting karena biasanya juri-juri itu sudah pintar nah disini makanya teman-teman silahkan maksimalkan dengan keterbaruan bagaimana caranya ya teman-teman silahkan cari referensi dari dari tahun-tahun sebelumnya dari internet dari macam-macam jurnal dan lain sebagainya oke lanjut teman-teman cari masalah di berbagai sumber kira-kira bagaimana nah ini yang menjadi poin penting juga teman-teman disini masalah itu gak cuma satu ya teman-teman bisa masimalin masalah yang ada di teman-teman atau di teman-teman punya masalah di sekitar gitu ya ataupun disini juga kita punya SDGs teman-teman ini bisa dimanfaatin juga supaya teman-teman itu terbuka dalam problem solvingnya jadi teman-teman itu udah punya gabaran gitu kira-kira teman-teman mau ngegarap masalah apa nih untuk diperbaiki supaya teman-teman kalau ditanya sama juri teman-teman bisa jawab terutama pas presentasi oke lanjut yang terakhir adalah baca ulang terus-terusan lalu revisi apakah itu yang harus dilakukan nah iya betul sekali karena inilah yang menjadi kunci teman-teman menciptakan esai yang sempurna gitu ya lanjut ya ini ada dons ya gitu pedoman dianggurin kira-kira gimana teman-teman mikir aja ya gimana teman-teman mau menang tapi kalau bisa teman-teman itu cuek sama panduan atau pedoman yang teman-teman bisa ikutin gitu itu sama aja bohong walaupun teman-teman sebagus apapun esainya tapi keluar dari jalur yang ada di panduan misalkan nih teman-teman dari esai yang dibuat teman-teman itu teman-teman punya tema tentang makanan tapi lombaknya tersebut pedoman itu itu tentang teknik kalau teman-teman masukin itu sama aja bohong teman-teman tidak sama sekali dilirik bahkan sama juri karena udah beda jauh jadi teman-teman tolong banget perhatikan pedoman yang akan teman-teman ikutin lombaknya sampai dianggurin karena banyak loh teman-teman mulai dari tanda baca ataupun dari halaman ataupun dari apa ya dari ini juga biasanya dari cover cover juga biasanya diperhatikan makanya please banget pedoman harus dibaca dari awal sampai akhir kalau misalkan gak ada yang ngerti atau ada yang gak ngerti silahkan tanya CP-nya biasanya mereka ngebantu intinya teman-teman jangan diam aja jangan mau selalu mengikuti arus tapi teman-teman aktif sana-sini yang kedua mager baca dan resisi kalau saya cepetan hilangin masalah ini karena bakal jadi parasit bagi esai kita kalaupun misalkan teman-teman mager baca ya masa mau nge-stagnis itu aja kan kita mau berubah buat jadi lebih baik silahkan step by step buat mulai dari hal kecil lalu teman-teman konsistenkan dan punya smartwatch untuk memperbaiki masalah mager dalam membaca insyaallah teman-teman pasti bakal bisa maksimal yang terakhir yang terakhir adalah putus asa pas belum resisi oke disini ada sedikit ya teman-teman hei kamu selama usaha baik dan maksimal yang telah kamu lakukan ditambah dengan doa yakinlah pasti ada waktunya teman-teman akan bersinar jadi teman-teman gak masalah hari ini mungkin kurang banget ya dalam tapi misalkan dari kata-katanya kurang bagus atau dari preferensinya yang kurang meluas ya itu gak apa-apa gitu asalkan teman-teman mau belajar buat ke depannya kalau saya teman-teman awalnya juga punya rasa kayak gini sih cuma saya punya ambisi yang kuat buat memperbaiki kesalahan-kesalahan sebelumnya untuk menciptakan sesuatu yang baru ke depan toh jadi hal perbaikan juga bagi saya ya karena tentunya banyak banget masalah-masalah tersebut yang akhirnya bisa saya selesaikan sendiri gitu tanpa harus mengeluh dan menyertai oke teman-teman ini benefits ya yang dapat teman-teman dapetin pengalaman Alhamdulillah dapet juara juga pasti dapet teman-teman kalau konsisten bisa maksimal pasti dia juara itu bisa bakalan jadi teman-teman kalian ya maksudnya jadi kebiasaan kebiasaan teman-teman untuk juara terus nah kalau bisnis ini teman-teman juga bisa banget ya saya infokan ke teman-teman biasanya lembah esai itu ada yang offline ada yang online nah kalau yang offline itu bisa jadi kesempatan teman-teman buat jalan-jalan teman-teman caranya gimana ini di berbagai fakultas beda-beda ya ada yang fakultasnya bisa gampang banget nih dapet duit gitu jadi bisa banget teman-teman manfaatin gitu karena kan ada yang kelompok ada yang individu juga ya ini bisa banget teman-teman gunakan trik dan tips kalian deh terserah gimana caranya gitu supaya dapet duit dari rektorat atau dari bekanat teman-teman gitu karena lumayan bisa jadi sarana refreshing juga gitu hanya biasanya teman-teman harus maksimal dalam proses pembuatannya saya juga ada pengalaman teman-teman waktu itu saya juga sama anak KPM ada Cika ada Amalisa juga saya waktu itu masuk 10 besar teman-teman tapi sayang banget saya gak bisa kepalu offline-nya kepalu ya teman-teman sayang banget deh itu karena waktu itu fakultas MIPA kebetulan gak bisa membiayai kami bertiga gitu so ya mungkin ini jangan jadi kata semangat ya buat kalian ya justru ini buat kalian penyemangat ke depannya agar gimana caranya orang-orang yang ada di jajaran dekanat atau rektorat bisa lulu hatinya untuk memberangkatkan kita untuk berjuang ke finalist gitu ya karena sayang banget tuh 10 besar kepalu itu tidak bisa tercipta karena memang biayanya tidak ada betul oke teman-teman juga bisa makin pintar hadiah juga wah ini dasyat sih kalau juara teman-teman saya pernah juara teman-teman juara satu SI dan itu berdua berdua dan dapat 3 juta teman-teman dan itu alhamdulillahnya ya alhamdulillah gitu dibagi dua dan ini menjadi salah satu hal apa ya yang bikin penyemangat juga lah buat teman-teman karena teman-teman juga pasti yang namanya hadiah siapa sih yang gak mau pasti bisa semangat lebih semangat untuk mengajar hadiah tapi jangan jadi prioritas ya nanti teman-teman salah niat disuruh bukan belajar tapi malah nyari duit pengajaran gitu ya teman-teman ya oke teman-teman mungkin itu aja ya dari saya semoga bermanfaat mohon maaf juga sebenarnya tadi banyak sekali distraksi-distraksi ya teman-teman ya semoga tidak mengganggu proses teman-teman mencarna dari apa yang saya sampaikan oke mungkin itu saja saya sampaikan saya sampaikan sorry saya kembalikan ke teman-teman teman-teman MC silahkan kepada Hina ya boleh Hina selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hina boleh diulang gak tadi gak kedengaran disana apakah suara saya terdengar nah sudah sudah selamat menikmati selamat menikmati iya kak saya izin bertanya suaranya masuk 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 iya saya izin bertanya kak tadi ya tentang lampiran pendukung itu boleh dijelasin lebih jelas gak kak itu bentuknya dalam bentuk kata-kata atau gambar-gambar ya kak terus boleh gak kak kak tampilin atau kirimin gitu contoh esai yang pernah kakak buat yang mencakup semua yang tadi kakak bilang itu kak terima kasih kak sorry sorry gak kedengeran tau bisa diulang gak sebentar sebentar ya bisa diulang iya kak izin bertanya tadi kan kakak menjelaskan tentang lampiran pendukung tapi saya masih agak belum paham kak karena jarang jarang ngeliat esai yang ada lampiran pendukungnya boleh gak dijelaskan lagi lampiran pendukung itu maksudnya seperti apa dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk gambar-gambar kak dan kalau misalkan ada contoh esai yang lengkap yang tadi kakak jelaskan apa boleh ditampilkan kak oke oke ya perihal itu sebenarnya saya udah siapin ya nanti mungkin dari teman-teman panindia tolong disampaikan aja jadi saya sudah mempersiapkan memang contoh-contoh esai dari saya yang sudah ada lampirannya ya jadi nanti Siva boleh lihat aja konsepnya seperti apa dan bagaimana isinya cuma kalau misalkan boleh dijelaskan pulang ya terkait dengan lampiran pendukung itu memang sekali lagi jarang sekali disuruh untuk membuat lampiran cuma saya sendiri sebagai orang yang mungkin masih bertanya-tanya ya kalau misalkan baca baca sekedar esai 5-7 halapan itu sepertinya gak cukup gitu jadi saya mau memaksimalkannya dengan cara lampiran isinya apa aja pertama biasanya adalah penjelasan lebih lanjut terkait dengan proses yang saya lakukan atau metode yang saya lakukan ketika pembuatan di pembahasan jadi biasanya kan kalau misalkan kita fokus ke esai-esai yang berhubungan dengan apa ya dengan teknologi misalkan esai yang berkaitan dengan teknologi yang biasanya metode sama proses pembuatan dari produk itu sangat perlu nah disana di esai itu saya hanya menjelaskan sedikit atau poin-poinnya saja dan di bagian dari lampiran tersebut boleh teman-teman silahkan paksimalkan dengan cara pembuatan bagan alir bagan alir ataupun bagan-bagan isinya teman-teman dibebaskan aja kalau saya kan waktu itu pernah membuatnya dengan cara bagan alir ataupun dengan kata-kata tapi dihias jangan jangan cuma kata-kata yang ada di word tapi saya juga maksimalkan dengan bentuk-bentuk yang kayak sebetiga lingkaran ataupun diempat itu sebagai penjelasan lebih lanjut dari dari pembahasan boleh juga teman-teman biasanya kalau misalkan dari saya selain metode itu juga ada proses pembuatan misalkan kita pakai pembuatan aplikasi pembuatan aplikasi kan biasanya membuatnya dengan software apa gitu itu silahkan teman-teman lampirkan screenshotnya screenshotnya kalau misalkan teman-teman memang membuat essay tersebut istilahnya ada niat ada niat untuk menciptakan atau meluncurkan dari aplikasi jadi silahkan teman-teman lampirkan teman-teman meluncurkan software apa lalu disampaikan di lampiran dan yang terakhir karena biasanya berbentuk teknologi itu biasanya produk itu banyak sekali hal-hal yang buat juri itu bingung terkait gimana hasil akhirnya so teman-teman bisa lampirkan foto atau gambar yang mana itu menjadi produk yang teman-teman harapkan kayak prototipe bisa prototipe teman-teman lampirkan dan silahkan secukupnya supaya dari juri-juri mungkin bisa paham dan bisa melihat gambaran apa sih yang teman-teman mau dan mau sampaikan untuk di-esai teman-teman seperti itu ya mungkin itu saja semoga terjawab ya dari Siva iya kak makasih banyak kakak oke nanti dikirim ya untuk sampah dari esainya supaya lebih paham juga barangkali memang butuh yang lebih real gitu ya oke ini langsung saya jawab lagi ya untuk Ina ada di kolom chat nih Assalamualaikum ingin bertanya untuk esai ilmiah itu ada syarat-syarat tertentu gak oke syarat tertentu biasanya banyak ya di pedoman ya setiap kompetisi esai walaupun itu esai ilmiah ya setiap dari masing-masing perusahaan ataupun dari komunitas organisasi atau apapun itu biasanya memiliki syarat-syarat tertentu misalkan harus ada kata sampai seribu kata gitu atau seribu lima ratus kata atau teman-teman juga bisa menemukan atas tiga sampai tujuh halaman tanpa ada kata pembahasan tentang kata itu gak ada nah itu juga teman-teman terus perhatikan ya sekali lagi saya power reminder pengingat gitu sebagai pengingat kalian pedoman itu wajib sekali untuk teman-teman baca dan pahami karena disana memang banyak sekali peraturan-peraturan yang tidak bisa kita wajarkan wajarkan untuk semua gitu ya maksudnya karena memang beda-beda sama kayak KTI sih KTI juga kan ada yang misalkan di kampus A kompetisi ini boleh tapi di kompetisi yang B berubah gitu itu memang sangat wajar terjadi karena sesuai dengan bidaya cara umum diperhatikan itu adalah dari penggunaan bahasa ya bahasa boleh fleksibel tapi harus tetap berdasarkan EYD ataupun ejaan yang disempurnakan atau berdasarkan KUEBI ya teman-teman jadi bahasanya harus walaupun bisa fleksibel tetap harus jangan keluar dari KUEBI terus yang kedua dari dari kata-kata ataupun dari daftar ustaka mungkin ya daftar ustaka itu jangan sampai lupa juga dan yang terakhir mungkin lebih ke cover ke cover disini memang beberapa ada yang pakai ada yang tidak so sekali lagi mungkin bisa teman-teman simak dari kedua sesuai dengan kompetisi masing-masing itu ya oke semoga terjawab ya oke lanjut gitu ya topik semoga terjawab untuk si pak izin bertanya kalau kamu buat SIB siswa oke SIB siswa ya saya pernah buat SIB siswa tapi memang SIB siswa disini agak sulit ya teman-teman ya untuk di jebol gitu tapi berdasarkan apa yang saya telah pelajari di internet atau di peskadi dia biasanya pertama silahkan teman-teman isi biasanya kalau SIB siswa itu nggak terlalu baku ya tidak kayak KTI tapi disini teman-teman harus perhatikan adanya keseriusan teman-teman terhadap biasiswa yang di-apply kayak misalkan ada kan biasiswa unggulan atau biasiswa prestasi silahkan teman-teman sampaikan prestasi teman-teman dengan bijak tanpa melebih-melebihkan sehingga nanti teman-teman dari rekrut gitu ya itu bisa melihat bahwa teman-teman ini memang bijaksana dalam menyampaikan kekurangan jangan sampai kekurangan tersebut justru dari perekrut itu menilai nilai minus gitu bisa kita coba maksimalkan dengan cara kita punya hal-hal yang minus atau kelemahan tapi kita juga bisa mengantisipasi atau istilahnya punya counternya misalkan namun ini bukan menjadi suatu kehalang bagi saya karena saya selalu belajar mulai dari menyampaikan satu persatu kata ataupun menulis dengan baik lalu nanti akan saya praktikan di depan umum seperti itu terus yang terakhir kalau dari saya sendiri kamu kamu meng-apply basis tersebut ya tapi meng-apply basis tersebut silahkan sampaikan hal-hal yang mungkin gini biasanya kan kalian dapat tujangan apa gitu nah kalian bisa manfaatin benefit tersebut untuk kalian manfaatin sebagai apa gitu jadi nanti teman-teman yang rekrut itu itu jadi gak bertanya-tanya kira-kira nanti Biasiswa yang kita berikan itu akan dibuat pakai apa nih soalnya kan dari teman-teman gak menyampaikan gimana mereka tahu jadi menurut saya silahkan saja untuk disampaikan supaya mereka juga tahu bahwa kita itu gak main-main dalam biasiswa justru buat perkembangan ataupun buat proses dari kita menjadi lebih baik ke depan karena biasanya untuk biasiswa biasiswa ini pasti teman-teman bakal dilihat gimana keseriusan teman-teman buat memakai biasiswa itu tersebut terus bagaimana teman-teman mengetahui company atau orang yang menyediakan biasiswa tersebut gitu jadi sama-sama enak ya oke pikir itu aja semoga terjawab mungkin kalau misalnya teman-teman mau ngobrol lebih lanjut saya ada di BEM UNJ teman-teman jadi boleh banget ngobrol-ngobrol ya apalagi teman-teman APM di sampingnya banget kan jadi boleh ditampurin aja ya oke itu aja teman-teman oke Tina bagaimana masih terhadap untuk selanjutnya ada penyelangan sertifikat pembicara kepada operator di perspirangan untuk selesai saya mohon-mohon maaf banget ya teman-teman ya kalau misalnya tadi banyak diskusi saya juga gak tau tiba-tiba internetnya hilang-hilangan gitu tapi semoga tidak tidak kurangi isinya dari ini ya dari material oke ini gak ada diberikan kepada yang terdengar iya terdengar halo iya halo terdengar sudah masuk saya terdengar iya sertifikat dengan nomor 060 garing ser garing f garing kpm wnj garing lima romali garing 2023 diberikan kepada ilham maulana apmm sebagai pembicara dalam kegiatan training of trainer atau tot dengan tema pelatihan si ilmiah yang diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda universitas negeri jakarta jakarta 19 mei 2023 yang ditandatangin oleh ketua umum kelompok peneliti muda universitas negeri jakarta yusuf nico viranto apmm dan kepala divisi pedulaika kelompok peneliti muda universitas negeri jakarta di universitas negeri apmm mohon diterima ya kak sertifikat oke makasih banyak ya teman-teman kpn semangat semoga bisa semakin sukses dan pastinya selalu bisa jadi nombor satu oke semangat oke nampaknya waktu semakin sehingga dan saatnya acara ini berakhir sebelum disutup ya teman-teman kita foto bersama dimohon untuk mengaksikan kameranya sebagai dokumentasi ayo guys foto guys inget ini TOT loh jangan sampai jangan sampai tidak terdokong nanti pas ratri di omelir ayo guys on cam mas mas ayo sawal sawal foto sawal nanda abarisa sudah selesai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.